Intro Update terkait kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Marves, Luhut Bin Sar Panjaitan akan masuk ke tahap pemeriksaan para terdakwa. Adapun pemeriksaan tersebut akan diadakan pada Senin 21 Agustus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Diketahui dua orang terdakwa dalam kasus ini adalah aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Kabar tersebut diambil dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Minggu 20 Agustus. Adapun tim penasihat hukum Haris dan Fathia sebelumnya menyampaikan bahwa pemeriksaan terdakwa akan membuka fakta-fakta perkara dari sudut pandang kliennya. Haris dan Fathia sebagai terdakwa juga akan menerangkan bahwa video Youtube yang dipermasalahkan merupakan bentuk kebebasan mereka berekspresi. Hal itu juga menurutnya berhubungan dengan perjuangan terhadap hak asasi manusia. Sebagai informasi, Haris dan Fathia menjadi terdakwa dalam perkara ini lantaran video Youtube berjudul Adalor Luhut di Balik Relasi Ekonomi Ops Militer Intan Jaya. Video tersebut yang dianggap mencemarkan nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Terima kasih telah menonton!